Apakah Tuhan itu ada? Kalau ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Yang kedua, kalau memang takdir itu ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Yang ketiga, setan itu diciptakan dari api. Neraka juga diciptakan dari api. Lalu kenapa setan dimasukkan ke dalam neraka? Mereka memiliki usur yang sama. Jelas, setan tidak akan merasa panas. Itulah pertanyaan. Tamparan itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya. Bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit. Jadi Anda percaya rasa sakit itu ada? Ya, saya percaya. Coba tunjukkan rasa sakit itu. Saya tidak bisa menunjukkannya. Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang pertama. Bahwa kita semua bisa merasakan wujud Tuhan tanpa harus melihat wujudnya. Lalu, apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya? Tidak. Apakah terbesi di pikiran Anda bahwa Anda akan mendapatkan tamparan hari ini? Tidak sama sekali. Itulah yang dinamakan takdir. Lalu, terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda? Kulit. Dan terbuat dari apa pipi Anda? Kulit juga. Lalu, bagaimana rasanya tamparan saya? Sakit? Itulah jawaban dari pertanyaan Anda yang terakhir. Meskipun setan diciptakan dari api, dan neraka diciptakan dari api, namun jika Tuhan sudah bergandang, tempat itu akan menjadi tempat yang paling menyakitkan.